Peredaran gelap narkotika nih lor, jadi peredaran gelap narkoba Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jambi mengamankan duo pria pengguna narkotika jenis sabu di base camp yang berbeda di Tanjung Jabung Barat. Kemana beritanya? Ini dia. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengamankan dua orang pelaku pengguna narkoba jenis sabu di Jalan Kalimantan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedua pelaku ini berinisial CA dan I. Keduanya diamankan ketika sedang berada di base camp yang diduga menjadi tempat penggunaan narkoba. Dijelaskan oleh Kabit Perantas BNN Provinsi Jambi, Kombes Pol Agus Setiawan, bahwa penangkapan ini dilakukan berawal dari adanya informasi dari masyarakat. Salah satunya dapat kita dapat informasi memang semua yang mempunyai tempat tersebut. Tapi kita belum melakukan pendalaman lebih lanjut. Dari informasi yang kita miliki, itu tempat itu sudah berapa lama? Dipakai kesehatan terkawal, Pak? Biasalah sebab mereka baru sekitar dua, tiga minggu atau berapa bulan. Mereka biasa mengales ketika itu kan. Berapa kali kamu dapat membeli, berapa kali membawa, baru satu kali. Itu alasan klise dari para pelaksud. Namun kita juga tidak perlu membahas masalah berapa kalinya. Yang jelas kita dapat informasi dari masyarakat yang kita tidak pelanjutkan. Saat ini BNN Provinsi Jambi masih melakukan pengejaran terhadap dua orang pelaku pengguna narkotika yang sempat kapur pada saat pengamanan. Diketahui dua orang pelaku tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.